Ketika kamu menggambarkan Avatar The Last Airbender dalam dua kata, kata itu bukanlah mudah ditebak. Ujian Matematika? Tidak, aku lupa ujiannya. Orang jahat jadi orang baik. Orang baik jadi orang jahat. Soka itu seharusnya pria yang serius. Hati-hati, Suki. Taili berpura-pura sebagai perjudi Kyoshi lagi. Azula seharusnya menikah. Yap, ini serius. Dari hal-hal yang benar-benar terjadi hingga hal-hal yang hampir terjadi. Ada banyak shock, kejutan, dan detail kecil yang membuat acaranya sukses. Berdasarkan pengalaman kamu, momen mana yang mengejutkan kamu? Aku melihat semua yang kau lihat, kecuali aku tidak melihat seperti yang kau lakukan. Aku melepaskan gelombang sonic dari mulutku. Begitulah, aku bisa melihatmu dengan baik. Kita mulai! Ini adalah Know Your Nick Shows. Waktu dan tempat yang tepat untuk membayangkan makan pizza bersama Teenage Mutual Ninja Turtles. Atau latihan bersama Thunder Man's. Dan berguling-guling bersama Rugrats. Motokami, makan, tidur, nonton Nickelodeon, ulangi lagi. Apa? Dan itu adalah akhir yang bertolak belakang. Setelah menonton dan menonton ulang Avatar The Last Airbender, karena ini sumber kebaikan yang tiada habisnya. Kita akan melihat lima momen di layarnya mengejutkan dan ungkapkan lima detail kecil mengejutkan yang membentuk gambaran besar acara. Siap untuk terpesona? Nah, pasang sabuk pengaman pegangan. Ayo! Ini mengerikan dan juga menegangkan. Dari episode ke episode, kita bisa mengenal para karakter semakin baik, seakan mereka teman kita sendiri. Tapi seberapa baiknya kita mengenal seorang pun, akan ada saat-saat ketika kita tidak bisa menubah kreaksi mereka akan seperti apa. Jadi untuk bagian kecil ini, semuanya tentang saat para karakter mengejutkan kita dengan bersikap di luar karakter mereka. Meski tidak selalu dengan cara yang baik. Kita mulai dengan Katara. Dia seperti dikenal sebagai sosok ibu kelompok itu. Dia menjaga semua orang. Dia peduli dengan anaknya kecil. Aku harap bisa membantu lebih. Dia tidak setuju kalau sesuatu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Jadi itu cukup mengejutkan ketika dia melakukan sesuatu dengan cara yang tidak begitu baik. Apakah kamu bisa menebak momen mereka ini? Saat berkemah di negara api, Katara bertemu Hama, pemilik penginapan yang ternyata merupakan satu-satunya pengendali air selatan yang masih hidup. Dan pencipta pengendali air jenis baru. Pengendali darah. Walau Katara menolak mempelajarinya, dia cukup alami dan mudah melakukan pengendalian darah pada Hama yang sedang melakukan pengendalian darah pada Soka untuk menusuk Eng. Itu momen yang gelap bagi Katara dan menyakiti hatinya untuk menggunakannya. Tapi itu bukan yang terakhir kita melihat kekuatan yang menakutkan dan mengendalikan ini. Dalam episode tentang perompak selatan, kita tahu bagaimana Katara kehilangan ibunya. Dan kenapa dia meluapkan kemarahannya pada Zuko. Karena ingin mendapatkan kembali kepercayaan Katara, Zuko menawarkan untuk membantu Katara menemukan pria yang merenggut nyawa ibunya. Saat mereka mengira mereka menemukannya, dia diambil alih kemarahan dan menggunakan pengendalian darahnya lagi. Maka Zuko tidak menduga dia melakukan itu. Tapi iya, dia kadang memang mudah marah. Jadi kau juga suka dengan kau hebat aku. Dan sejauh yang kita tahu, itu yang terakhir kalinya. Bahkan, nantinya Katara akan melarang penggunaan pengendalian darah. Sesuatu yang kita ketahui di Legend of Korra. Katara tidak pernah bisa jahat. Dia hanya memiliki momen-momen buruk. Kalau aku memang tenang. Yang membawa kita ke... Penyelamat dunia kita yang selalu bahagia tidak pernah mau menyakiti siapapun. Bahkan ketika mereka menimpuknya dengan batu. Tapi kadang sayangnya, kita menyakiti orang yang paling kita cintai. Maafkan aku, Mai. Dan itu tidak terasa menyenangkan. Kenapa saat itu ayah juga harus pergi? Aku tahu kami mempunyai nenek yang baik. Tapi kami sangat kehilangan ayah. Kita sedang membicarakan saat Aang menyembunyikan peta pertemuan dari batu. Sehingga Katara dan Soka tidak bisa menemukan ayah mereka. Takut kalian. Ini kan peta-peta ayah kami. Dia melakukan itu karena dia takut. Ngirip dengan bagaimana dia pikir dia akan dipisahkan dari Biksu Gyatso. Dia takut Katara dan Soka akan meninggalkannya. Dalam kedua kasus, keduanya tidak benar. Dia tidak tahu tentang tanggapan Biksu Gyatso. Jadi, membiarkan emosinya mengambil alih, Aang bereaksi tanpa berpikir. Begitu dia punya waktu untuk berpikir, dia sadar dan mengakuinya. Lalu mereka marah dan pergi. Tapi mereka juga sadar dan kembali menemani Aang. Ini menunjukkan bahkan orang terbaik pun tidak sempurna. Semua orang melakukan kesalahan. Tapi besar saja mungkin, itu bisa dihindari jika dipikir baik-baik. Jika ragu, pikirkan apa yang dikatakan Paman Aero. Biasanya yang terbaik mengakui kesalahan yang kita lakukan. Dan itu untuk mendapatkan kerumatan kita lagi. Jika bicara soal apa dan Momo, biasanya perhatian utama mereka adalah seputar makanan. Setelah keselamatan Aang tentunya. Ayolah Momo, itu kan adil. Apa punya lima perut. Tapi untuk sebagian besar, peran mereka adalah menjadi lembut dan menyenangkan. Terlihat mengemaskan saat makan dan bermain-main di latar belakang. Jadi siapa yang akan menduga bahwa dua sahabat berburu ini akan berduel? Yang menambah kejutan adalah cameo kecil dari Guru Patek. Enak rasanya. Walau ini hanya bagian dari imajinasi Aang yang kekurangan tidur, sulit untuk menyangkal bahwa dari semua pertarungan yang mengejutkan, pertarungan gaya samurai ini pasti paling mengejutkan. Apa? 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 Ama? Mama? Mama? Dari semua karakter, Zuko mungkin punya momen-momen yang paling mengejutkan. Jangan deketi kami! Karena kamu tidak pernah tahu apa yang akan dia lakukan. Dari jahat jadi baik, lalu baik jadi jahat. Halo, Zuko di sini. Zuko selalu punya kejutan. Tapi pertama kali dia sangat mengejutkan kita adalah saat Aang ditangkap. Apa ada di antara kamu muduga melihat wajah Zuko di balik topeng biru? Dia mempertaruhkan segalanya pada saat ini. Menyelamatkan avatar saat di dalam tembok negara api adalah hal yang paling gila. Walaupun Zuko melakukannya agar dia bisa menangkap avatar sendiri, senang melihat Aang dan Zuko punya momen berdamai di akhir itu. Kalau sebelumnya kita saling mengenal, apa kita bisa jadi teman juga? Meskipun hanya sebentar. Kalau begitu, kau tidak usah mengkhawatirkan tentang air pasang lagi. Karena sekarang kau harus lebih mengkhawatirkan aku. Aku yang memerintah di sini. Putri api Azula sangat percaya diri dan menakutkan, sehingga dia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Hebatnya pengisi suaranya, Gray Delile, mendapatkan peran itu karena dia membaca dialognya dengan tenang, yang membuatnya lebih mengerikan. Dia satu-satunya peserta audisi yang tidak bicara nyaring. Bahkan saat Azula terkepung, dia tidak pernah khawatir dan selalu tetap tenang. Musuh dan teman, semua bekerja sama. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang betapa berdarah dinginnya dia sejak masih muda, lihat saja wajahnya di sini. Zuko sedang disakiti oleh ayah mereka dan dia di sana hanya tersenyum. Azula tampaknya seperti orang yang memiliki semuanya dan paham segalanya. Itu membuatnya semakin mengejutkan ketika kita menyaksikan dia mulai kehilangan kendali. Dia tidak punya rasa takut kamu pikir. Sayang sekali, kau selalu punya rambut yang indah. Dan sepertinya dia tidak terlalu terganggu oleh pendapat ibunya. Tapi seluruh tampilan ini runtuh seperti tembok di sekeliling top. Ketika Azula menyadari bahwa ketakutan dan kekuatan tidak memenangkan cita dan kesetiaan. Biarkan mereka membusuk di sana. Walau dia orang yang keras, terkadang itu pun bisa hancur. Ada banyak momen mengejutkan lainnya, seperti saat jet dicuci otaknya, cara roko meninggal, dan yang dilakukan ibunya Zuko yang menyebabkan dia diusir. Tapi untuk menyebutkan semuanya, kita akan butuh berjam-jam karena tidak ada satu detik pun yang membosankan di avatar The Last Airbender. Karena kita sudah membicarakan beberapa kejutan besar di sepanjang acara, ini saatnya melihat lebih dekat tingkat perhatian pada detail yang mengejutkan. Aku tahu ini hanya masalah waktu. Apa memakan momo? Banyak dari detail ini muncul dan hilang secepat bintang jatuh. Mereka sangat mudah dilewatkan. Tapi untuk semua penggemar berat di luar sana, ayo kita lihat berapa banyak yang sudah kamu temukan. Di akhir buku kedua, salah satu hal terburuk yang mungkin terjadi, terjadi. Azula menembak Eng dengan petir dan dia hampir tewas. Petir menyambar punggungnya, tapi itu tidak berakhir di situ. Seperti cara kerja listrik, arus harus mengalir dan tidak punya titik luar. Bagi Eng, arus keluar melalui kakinya. Dan sejak saat itu, setiap kali Eng mengangkat kakinya, di sana kamu akan melihat bekas lukanya. Aku rasa aku sedang mimpi. Bekas luka Zuko lebih dari sekadar tanda fisik permanen. Ini sebenarnya mengungkapkan banyak hal yang terjadi di dalam dirinya. Saat Zuko pertama kali kembali ke rumah dan bertemu dengan Raja Api Ozai untuk mendapatkan kembali persetujuan ayahnya, dia masuk ke ruangan dengan rekaman jarak dekat dari sisi bekas lukanya. Tapi saat Zuko meninggalkan percakapan ketika dia berhadapan dengan Ozai dan memutuskan untuk membantu Avatar, Aku akan bergabung dengan Avatar. Dia keluar ruangan dengan rekaman jarak dekat dari sisi yang tidak ada bekas lukanya. Detail kecil ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi membiarkan bekas lukanya menentukan takdirnya. Dan aku sangat senang kau menemukan arahmu kemari. Tidak sesulit itu, Paman. Aku punya indera yang kuat. Kemudian saat Aang menerima Zuko sebagai bagian dari kelompoknya, sekali lagi sisi wajahnya yang halus dan tampan yang ditampilkan, melembangkan Zuko tidak lagi terluka oleh masa lalunya. Aku senang sekali kau telah menerimaku dalam kelompokmu. Saat tim Avatar di Bang Sing Se, mereka diawasi ketat oleh Judy. Tapi tidak lama kemudian, Aang memutuskan Judy agak aneh. Dan mereka harus melanjutkan yang ingin mereka lakukan. Yaitu mencari apa? Orang yang diculik atau bison yang diculik. Pada saat ini, Tof menjadi bersemangat dan membuat lubang besar yang menembus dinding rumah. Biasanya pada kebanyakan pertunjukan animasi, rumah itu akan kembali seperti sebelumnya tanpa ada kerusakan. Tapi tidak dengan Avatar The Last Airbender. Di sini kita bisa lihat rumahnya sedang diperbaiki. Di luar dan di dalam. Kontunitas adalah kuncinya. Supaya Aang bisa mengendalikan keadaan Avatar, dia harus membuka ketujuh cakranya. Saat dia melewati satu persatu, setiap penglihatan untuk setiap cakra diwarnai warna yang berbeda. Warna-warna ini cocok dengan grafik panduan cakra, di mana Aang senang duduk dengan cara yang benar. Tangannya berada di tempat yang seharusnya. Seluruh tubuhnya diposisikan dengan benar agar energinya mengalir. Semua yang mereka tunjukkan selalu sesuai dengan fakta. Kalau kau ingin memberi pengaruh positif pada dunia, kau harus memaafkan dirimu. Percaya atau tidak, Avatar The Last Airbender memberi pujian untuk dua acara Nickelodeon lainnya. Apakah kamu melihatnya? Atau apakah kamu bisa menebak yang mana? Yang pertama adalah Spongebob Squarepants. Usaha yang bagus, konsep inggu. Beberapa tahun lagi mungkin kau akan siap untuk membekukan ombak. Yang kedua agak lebih halus dan hanya merupakan referensi visual yang ditujukan untuk... Invader Zim! Pertunjukan eksentrik yang tayang di Nickelodeon pada tahun 2001. Sungguh sentuhan pribadi kecil yang manis. Aku hanya mau bilang, hal aneh sering terjadi pada kita. Pada setiap karakter, alur cerita dan episode, ada faktor dari A sampai Z yang bersatu untuk membentuk salah satu acara terhebat yang pernah dibuat. Shh! Aku sedang mencoba untuk menonton. Selain memiliki imajenis yang liar, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menciptakan semesta yang bisa dipercaya. Gerakan seni bela dirinya sungguhan, tulisannya sungguhan. Bangunannya terinspirasi arsitektur di Tiongkok. Siapapun bisa bercerita, tapi tidak semua orang bisa bercerita dengan baik. Yeee! Orang-orang di balik Avatar, The Last Airbender, memang ahli bercerita. Dengan perhatian pada detail terbaik. Tapi dengan bantuan Avatar, kita bisa membalikannya ke jalur yang benar. Memulai era yang baru, penuh cinta dan perdamaian. Ini adalah Know Your Nick Shows. Sekarang kamu tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!